Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Hanik Jameto Selika biasa dipanggil dengan Hanik pada sekitar bulan Mei 2019 teman saya meminjam sertifikat rumah saya untuk dijairkan di Bank PRI Karangan waktu itu saya tidak tega karena tiba-tiba teman saya sudah membawa mantri datang ke rumah membawa mobilnya untuk meminjam sertifikat saya lalu saya membolehkan untuk sertifikat saya dipinjam di Bank Karangan untuk dicairkan dana sekitar 50 juta singkat cerita setiga bulan kemudian teman saya Preliawati menghilang terpaksa saya yang harus membayar angsuran selama ini bukan yang merupakan korban yang merupakan korban Preliawati bukan saya saja orang tua saya berserta kakak saya juga menjadi korban masing-masing juga sertifikat rumah dan dicairkan 50 juta 50 juta yang saya sayangkan disini kenapa dari pihak mantri dulu menurut saja kepada Preliawati tanpa terlebih dahulu mencari tahu tentang kebenarannya karena saya sendiri juga merasa merasa tidak enak karena sudah mantri terlebih dahulu datang ke rumah saya tanpa saya meminta datang dulu padahal wilayah saya yang saya tempati sekarang bukan wilayah kerja mantri Bank Karangan melainkan daerah bule sekarang bagaimana tanggung jawab dari bank saya sendiri sudah tidak mampu lagi untuk membayar langsuran tersebut karena saya sama sekali tidak memakai semuanya yang memakai adalah Preliawati mengapa dulu mantri bank terlalu menurut sekali tidak mengecek dan tidak tidak teliti tentang Preliawati pihak ketiga Preliawati tersebut yang membawa mantri tersebut datang ke rumah saya ke rumah bapak saya ke rumah kakak saya tiba-tiba sudah membawa mantri ke rumah Aprilia tersebut saya merasa sudah tidak mampu lagi untuk membayar lagi saya memohon perlindungannya bagaimana bagaimana yang saya harus lakukan sekarang karena saya sudah tidak mampu untuk membayar di bank BRI karangan dan di BRI bank Pule juga ada jadi pertanyaan saya apakah mantri bank bernama ibu desti tersebut terlibat saya ingin mencari tahu kebenaran ini karena saya sudah bingung lagi apakah terlibat pihak mantri bank tersebut tentang kasus tersebut